Halo YouTube, kali ini saya akan coba menjelaskan cara menghitung tarif listrik perlengkapan akuarium yang kita miliki. Sebelum itu, you subscribe dulu channel ini karena subscribe itu gratis lho. Let's go. Bagi teman-teman pecinta ikan hias, tentu saja ada yang menggunakan peralatan pendukung untuk akuarium kita. Seperti aerator, powerhead, lampu akuarium, heater, dan lain sebagainya yang membutuhkan arus listrik untuk menghidupkannya. Nah, kadang kita suka khawatir apakah penggunaan alat-alat tersebut akan menguras banyak listrik sehingga penggunaan listrik kita besar dan membuat tagihan listrik kita membengkak. Nah, berikut ini cara menghitungnya. Pertama, cek dulu berapa golongan daya listrik yang dipilih. Ada yang 900V, 1300V, 2200V hingga 6600V ke atas. Setiap daya listrik memiliki tarif dasar yang berbeda. Ini bisa kamu cek langsung di kantor PLN terdekat. Sekarang, anggap saja golongan tarif Anda 900V Ampere yang berarti akan dikenakan biaya Rp1.352 per KWH. Kedua, cek peralatan akuarium apa saja yang digunakan dan daya yang dibutuhkan. Kita anggap contoh powerhead sebesar 25W dan heater 75W. Ketiga, cek berapa lama waktu peralatan akuarium itu untuk menyala. Kali ini kita anggap powerhead dan heater menyala selama 12 jam. Oke, setelah itu baru kita hitung. Pertama, kita hitung total daya. Satu buah powerhead 25W menyala selama 12 jam. Berarti, satu buah powerhead x 25W dikali 12 jam. Sama dengan 300W. Jadi, total daya powerhead dan heater adalah 300W ditambah 900W. Sama dengan 1200W dalam sehari. Sekarang, kita ubah watt ke kilowatt. 1200W dibagi 1000 sama dengan 1,2 KWH. Sekarang, tinggal kita kalikan sesuai golongan tarif dasar listrik di rumah kita. Dalam contoh kali ini, tarif dasar listrik 900 itu Rp1.352. Berarti, 1,2 KWH dikali Rp1.352 sama dengan Rp1.622,4 per hari. Tinggal kalikan dengan 30 hari. Jadi, kesimpulannya adalah tarif listrik dari satu buah powerhead 25W. Dan heater 75W selama satu bulan adalah Rp48.672. Itu pun pemakaiannya hanya 12 jam per hari. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya. Agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax